Halo teman-teman, kita jumpa lagi di vlog Papa Asik Kali ini kita akan preview dari, ya dia, GT30 Penasaran kan? Seperti apa? Let's go, kita bumper dulu Oke teman-teman, ini dia, ya dia GT30 Gimana? Penampakan cakep banget ya Dari depan itu kelihatan motor Padahal ini sepeda teman-teman Ini dia punya finishing Tebel banget Dan kebetulan ini warnanya hitam Ada yang putih juga di sebelah sana Dan ini silvernya Ini cakep banget teman-teman Joknya luas Dan ini sudah NFC Kemudian, oh belum ada remote-nya tapi Oke, kita dari depan ya Dari depan, dia menggunakan band ukuran 10 inch Cakram Dan lampunya sudah LED Lampu di sini sudah LED Menggunakan 3 buah LED Lampu LED-nya juga LED Dan body-nya ini sporty banget teman-teman Ini kayak ada angin-anginnya gitu Kemudian kita ke atas sedikit Untuk di atas Ini minimalis banget teman-teman Seperti ini bentuknya Kemudian ini rem belakang Tapi ini belum kombi-brake ya teman-teman Belum seperti Honda Dan ini rem depan Kemudian kita ke speedometer Speedometer yang kemarin saya bilang Dia modelnya adalah yang full black teman-teman Jadi nanti ketika dinyalakan Dia baru akan menyala Panel LCD-nya Seperti itu Dan ini Bagian dari dashboard-nya Lebar teman-teman Lebar sekali Ini Kaki saya di sebelah sini Masih ada sisa nih Mungkin satu Kaki Sebesar satu telapak kaki Jadi bisa tiga telapak kaki Besar banget Dan untuk membuka bagasi juga dari sini Kemudian disini ada Space penyimpanan Dan ada Ada charger teman-teman Ada USB Di sebelah sini Sorry Ini USB atau charger ya Oh ini charger teman-teman Soket untuk charger Maaf Di sebelah sini ada soket untuk mencharge Mencharge motornya Dari sebelah sini Nah itu dia Oke kita lanjut ya Ke bagian samping Nah ini bagian sampingnya Seperti ini teman-teman Menggunakan dua buah Shockbacker Dan ini Armnya di Cover ya teman-teman Wah ini kokoh loh Nah ini Saya gak tau nih Ini kokoh sekali Apakah dia Tersambung Ke bagian arm Pembesinya Oh Ya tersambung Betul Dan ini Motor belakangnya Dinamo elektrik Di belakangnya Sebesar Seribu Dengan Ban Sepuluh inci Tapi masih Menggunakan Tromol ya teman-teman Di belakang Kalau di sisi Satunya Penampakannya Seperti ini Dan ini Kembali Sepeda listrik Teman-teman Jadi masih ada pedal Di sebelah sini Kemudian ada Ada mata kucing Dan Di bagian joknya Di belakang ada Sandaran Untuk Penumpangnya Kemarin saya sudah nyobain ini Teman-teman Kemarin saya sudah nyobain ini Ini smooth Tarikannya smooth Tidak kaget Tidak Ada hentakan sama sekali Benar-benar smooth Teman-teman Oke kita sekarang lanjut ke belakang Untuk di belakang Nah seperti ini teman-teman Kembali lagi ya Ini Subjektif ya teman-teman Tapi ini cukup bagus Menurut saya ini cukup bagus Kualitasnya Untuk model lampu belakangnya Itu mirip dengan logonya Dan ini juga LED Dan ini plastiknya Grade-nya bagus ya teman-teman Grade-I Cakep banget Kemudian Kita coba bergeser Ini standar samping Tidak terlalu Panjang Jadi dia cukup rebah Kalau di Standarkan Dan itu lebih safe ya teman-teman Karena beberapa motor itu standarnya Tidak terlalu Pendek Terlalu panjang Itu jadi cukup tegak Dan Kalau saya sih Biasanya lihatnya dari standar ini tadi teman-teman Kalau standar ini kokoh Itu berarti Materialnya kokoh Dan ini kokoh sekali Saya injek-injek juga Tidak bergerak Sangat kokoh Terus Dari sebelah Kanan Penampakannya seperti ini Dan Di depan Oh ya Di depannya ada detailnya teman-teman Di Shockbacker Depan Ini ada Tulisan IAD yang di Graffir Bukan graffir Ini lebih timbul teman-teman Cetakannya timbul Seperti itu Dan ini Cakram depannya Minimalis Tapi sudah cakram Oke Jadi gimana teman-teman Tertarik untuk memilikinya Masih ada diskon teman-teman Dan Coba ya Kita lihat posisi riding Ya Lebih besar daripada beat Lebih tinggi sedikit daripada beat Cuman ringan sih teman-teman Dan ini Suspensi depannya proper teman-teman Enggak yang Biasanya Kalau kita Beli motor Sorry Beli sepeda listrik itu kan Biasanya judok-judok ya Depannya Ini enggak Cakep banget Oke Jadi gimana Tertarik untuk meminang Ada warna putih Ada warna hitam Ada warna silver Semuanya redistock disini teman-teman Dan ini Garansinya Untuk garansi Rangka Itu sampai dengan Saya cek dulu sebentar ya Garansi rangka 36 bulan Kemudian Garansi baterai Dan dinamo Itu 24 bulan Kemudian garansi speedometer Dan controller Di dalam Itu Ada 12 bulan teman-teman Satu lagi yang kelupaan Bagasi teman-teman Bagasinya cukup besar ini Nah Segini teman-teman Nah Ada dua lubang teman-teman Ini cukup besar Bisa disini Dan disini Saya enggak tahu Kenapa bentuknya seperti ini Mungkin ini ada juga Bisa di upgrade Mungkin yang kedepannya Untuk menggunakan Battery swap Seperti itu Tapi yang ini Tipe ini Baterainya ada di Bawah Deck kaki Sebelah sini Seperti itu teman-teman Dan ini masih menggunakan MCB ya teman-teman Karena ini masih Battery masih Grappin Saya enggak tahu Rata-rata Grappin SLA Masih menggunakan MCB Tapi ini build quality-nya Wah Very good teman-teman Itu Oke Mungkin Videonya Ya dia GT30 Sampai disini dulu Kita lanjut review Motor yang lain Sepeda listrik yang lain Jangan lupa di subscribe Teman-teman ya Thank you sudah menonton Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih